Intro Waktu itu saya memakai rok berwarna hitam, bajunya berwarna abu-abu dan dia berjilbab krim waktu itu Mengajak saya untuk ketemu dosennya Namun apa yang terjadi, dibalik jendela saya melihat menunggui teman itu dan teman itu mengetuk pintu ke dosennya Tok, 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 lalu dosen itu membuka pintu, keryek dan menyapa Mau apa? Pagi pak, saya mau pembimbingan tesis sama bapak Udah janjian ya kemarin? Sudah pak Lalu teman saya masuk ke dalam ruangan dan duduk berdiskusi dengan dosen Awalnya saya melihat oke-oke saja, baik-baik saja Sang dosen pun juga diawali dengan kalimat-kalimat yang cukup baik Karena terdengar saif-saif di luar dibalik pintu jendela oleh saya Namun apa yang terjadi, terakhir ketika pembimbingan mau berakhir, sang dosen marah banget Si teman saya ini-ini kemudian berdiri dan dosen itu bilang Kamu ini kalau pengen menjadi mahasiswa yang berkualitas Kamu itu harus bagus skripsimu sambil mencoret-coret lembar per lembar dari isi skripsi yang teman-teman saya bawa Dan betapa teman saya menunduk, menangis, dan meneteskan air mata Dan setelah itu, baik pak, saya akan selesaikan skripsi ini dan saya akan membenahi lagi Makanya banyak membaca jurnal dong, apa nih? Masa skripsi seperti ini nggak berkualitas banget Kamu itu pengen jadi mahasiswa, katanya pengen cepat-cepat Tapi kenapa ini pengen cepat-cepat? Tapi kerjaanmu jelek banget ini Kamu pulang lagi, belajar lagi Besok janjian sama saya dan kesini lagi, saya akan bimbing kamu lebih baik lagi Teriakan seperti itu mungkin sebagian orang biasa-biasa saja Tapi teman saya ini sangat sensitif banget Sehingga menangkap dari kata-perkata yang diucapkan oleh seorang dosen Membuat dia jatuh mentalnya dan sedikit agak stres dan bahkan kemungkinan depresi Langsung temanku pulang dan aku membuntuti dari belakang Kita berdiskusi dan temanku nggak henti-hentinya menangis Mengingat kembali apa yang dikatakan oleh sang dosen tadi Dia duduk di pojok merunduk Kemudian dia benar-benar nangis dan mengatakan Ngerti nggak aku itu sedih banget? Aku itu ngerasa direndahin tahu Aku itu ngerasa nggak dihargai Aku udah satu minggu nggak kerja ini Benar-benar menyelesaikan skripsi ini Gimana caranya aku segera selesai Karena uangku kan pas-pasan Aku biaya sendiri Semua setah biaya sendiri Aku nggak minta sama orang tua Tapi kenapa aku dibentak-bentak Skripsiku dicoret-corot Bahkan hampir dirobek Gimana sih aku itu ngerasa benar-benar direndahkan tahu Karena saya tahu Saya belajar banyak tentang counseling Saya belajar banyak tentang bagaimana ngadepin klien yang seperti ini Saya nggak mengatakan ya sudah sabar Aku nggak mengatakan begitu Tapi saya tetap diam mendengarkan semua celotehan dia Karena saya tahu orang yang ngerasa direndahin Dan di situ adalah muncul perasaan sedih Biarkan lepas saja Dia ngomel-ngomel semua dia keluarkan Di sebelah kantin di pojok kelas Aku hanya diam saja Dan kemudian beberapa saat Kita berdua makan Sambil curhatan suhatan Nah teman-teman Peristiwa yang seperti itu Mungkin tidak hanya menimpa sama teman saya Mungkin peristiwanya berbeda menimpa pada Anda semuanya Ketika Anda memaknai hal ini adalah makna yang buruk Maka apa yang terjadi emosi yang akan muncul tentunya emosi-emosi yang buruk Tapi akan sangat berbeda ketika Anda memaknai yang berbeda Karena teman saya ini sehari sebelumnya Maksud saya setelah sehari setelahnya Berarti kalau hari itu Kalau tidak salah hari Sabtu Di hari Minggunya Dan di hari Senin kita ketemu Dia merasa sudah rilis Sudah dilepaskan semua unek-uneknya Sudah dua marah-marah Sedihnya sudah benar-benar dikeluarin Nangisnya tidak henti-henti mungkin Mungkin tisunya itu sudah sampai 10 tisu gitu Kemudian dia memaknai Peristiwa itu dan makna itu adalah makna baik Dia bilang ya bisa saja ya Mungkin dosenku itu menginginkan aku Untuk lebih baca jurnal yang lebih banyak Agar apa aku menguasai skripsi Sehingga apa mendapatkan nilai yang A kali ya Yaudah deh dengan aku dibentak seperti itu Justru dia merupakan malaikat bagi aku Karena kalau tidak ada dosen yang seperti itu Mungkin skripsiku juga kualitasnya buruk Dan sangat mungkin saya tidak akan mendapatkan nilai A Dan akhirnya teman saya ini keluar Selesai kuliah dengan nilai A skripsinya Dengan apa teman-teman? Itu dengan makna yang baik Begitu juga teman-teman Kira-kira apa yang Anda alami Dalam suatu peristiwa Apakah itu masa lalu Apakah sekarang Ataupun masa yang akan datang Mungkin dalam menghadapi pandemi ini Atau teman-teman sudah merancang Suatu rancangan yang baru Kedepan akan seperti apa bisnis Anda Akan seperti apa kepemiliran Anda Akan seperti apa Selling-selling Anda ke depannya Tentunya ketika Anda memahami Betapa pentingnya Memaknai dari peristiwa yang buruk Kemudian dengan dimaknai Maka akan menjadi emosi yang baik Nah Untuk menjadikan seperti itu Tentu perlu cara Ada dua cara teman-teman Yang pertama adalah Ubah makna ya Ubah makna ini Caranya seperti apa Slide berikutnya Contoh saja ini teman-teman ya Kalau misalkan Anda seorang karyawan Punya atasan Atasan ini tidak terima Seperti tadi yang saya contohkan di awal Marah atas hasil pekerjaan yang dilaporkan Karena belum selesai gitu ya Nah makna buruknya ini kurang lebih kan Sudut pandangnya negatif tentunya Bos tidak menghargai pekerjaan saya berarti Kalau makna baik berarti dia melihat dari sudut pandang yang positif Bos menginginkan saya untuk meningkatkan Kualitas pekerjaan dengan tepat waktu Itu kalau makna baik ya Seperti yang tadi pertama saya kasih contoh juga Dan peristiwanya kedua Peristiwa kedua Atasan Slide berikutnya Mas Peristiwa kedua ini bukan atasan tentang mobil mogok ya Misal teman-teman di perjalanan nih Tahu-tahu mobilnya mogok gitu Makna buruk biasanya kan Waduh hari ini sial banget nih Nah makna baiknya apa Allah mengingatkan saya menjadi jalan rezeki untuk Bengkel mobil Yang pertama kira-kira teman-teman ketika makna buruk Atau sudut pandang negatif Hari ini sial Itu berarti emosi yang muncul apa kira-kira yang pertama teman-teman Silahkan chat Yang pertama emosi yang muncul apa Marah dan kesal Oke ketika mobil mogok marah dan kesal ya teman-teman Bagus BT ya Terus apa lagi Marah kesal Oke Ya kesal panik Kesal oh ada yang bersyukur ya Ambil sisi positifnya Ya positifnya apa kira-kira tuh Rasanya apa Kita ngomongin tentang emosi Berarti ngomongin tentang rasa Oke jengkel Berarti sangat mungkin ya jengkel ya Nah kalau makna yang kedua Atau sudut pandang positif Allah mengingatkan saya nih Menjadi jalan rezeki untuk Bengkel mobil Kira-kira emosi yang muncul apa teman-teman Silahkan Oke syukur Mas Bram Bagus Apa lagi Oke Legawa Bahagia Bersyukur gitu kan Karena menjadi jalan rezeki untuk Bengkel mobil Oke Keren banget ya teman-teman Dalam waktu yang singkat Sudah pinter-pinter semuanya ya Baik Lanjut Mas Jawad Nah teman-teman Tentunya teman-teman Terima kasih ya Atas responnya yang Di chat ini Sekarang kembali lagi Oke ya Identifikasi emosi Negatif dulu ya Di awal ya teman-teman Jadi caranya Anda identifikasi emosi negatif dulu Ini nanti ada pertanyaan Yang pertanyaan pertama itu Apa peristiwa yang Anda alami Sekarang boleh Kayak saya ini Sekarang mungkin netral Tapi dulu ketika Mengawali bisnis pertama kali Yang muncul kan Aku tuh memang benar-benar takut Karena waktu kecil Bapak saya sering marahi saya Itu kebawa Belum rilis Ya Nah emosi negatif yang muncul Takut kan Peristiwanya Dimarahi Bapakku Kalau ini adalah Dimarahi atasan Karena terlambat Memberikan pekerjaan Nah ini juga takut Tapi takutnya apa ya Aku takut dipecat dong Kan ini masa pandemi Bagaimana anak-anakku Nanti kalau nggak makan Gitu misalkan ya Bagaimana Memberikan baju Sama istriku Ketika mau lebaran Dan lain sebagainya Berarti Takut ya Takut Dan emosi itu free content Boleh peristiwanya apa saja Nggak harus hanya satu peristiwa Boleh peristiwanya macam-macam Silahkan teman-teman pilih Dan pertanyaan ketiga Terus apa dampaknya Kalau Anda punya emosi negatif Oh ternyata minder Ngerasa rendah diri Ya saya malas bertemu atasan saya Gitu ya Ini contohnya Setelah mengidentifikasi emosi negatif Maka langsung Anda maknai Nah makna ini Pertanyaan keempat ya Pertanyaan keempat Apa makna yang Anda berikan Pada peristiwa tersebut Ini contohnya Misal Karena tadi itu Dimarahi Maka Oh seorang perempuan itu kok Berteriak-teriak Berarti Anda nggak memberi makna nih Seorang perempuan Berteriak-teriak di hadapanku Nyebut namaku Dan memintaku Mengerjakan tugas Lebih cepat lagi Itu berarti nggak diberi nama Misal contoh Aku dulu dimarahi oleh bapakku Bisa saja Oh seorang laki-laki Yang berumur setengah banyak Teriak tinggi Dengan kalimat Dasar kamu itu nanti Jadi orang bodoh loh Oh sebuah kalimat aja Yang keluar dari murudnya Kemudian agak meninggi Berarti nggak dikasih makna ya Dinetralin Itu untuk pertanyaan yang kelima Lalu Pertanyaan yang keenam Apa dampaknya bagi Anda Kalau netral berarti kan Dampaknya biasa saja ya Menganggap hal ini ya normal gitu Tidak mempengaruhi kok Kepercayaan diri saya Oke-oke saja Toh itu hanya seorang laki-laki Yang ngomong Muncrat-muncrat gitu mungkin ya Dengan nada tinggi Kalimat yang diucapkan Bodoh Oh gitu Kayaknya aku juga nggak bodoh Itu berarti netral Dampaknya adalah Tidak berpengaruh apa-apa Nah Yang di bawahnya Kalau Pertanyaannya yang di atas tadi Kemudian Maknanya adalah Dia adalah malekat loh Bagi saya Dia mendorong saya loh Untuk terus berlatih Dan Meningkatkan kinerja saya Menjadi mentor Yang membuat saya terus perform Di kondisi pandemi ini Mengirimkan untuk saya Agar saya terus bisa Tumbuh misalkan Nah emosi yang muncul apa Tenang Itu adalah skenario Yang Allah siapkan Untuk saya gitu ya teman-teman Maaf saya sering Nengok ke sini Karena laptop saya Yang di sini Agak sedikit error Saya Maka laptop Yang satunya nih ya Teman-teman Nah Lalu dampaknya Bagi Anda apa Di pertanyaan ke enam Oh Saya sangat bersyukur lah Atas kejadian ini Karena saya yakin Bahwa Allah itu sayang sama saya Boleh seperti itu Atau boleh saja Oh Dia malaikat Dan justru malaikat itu Membuat otot-otot emosi saya Semakin kuat Justru saya bersyukur Dengan adanya dimarahi Kalau enggak dimarahi Saya enggak ekspot malah Kalau enggak dimarahi Saya Mbak Lelo Apa ya bahasa Mbak Lelo Seenaknya sendiri gitu Ketika Aku enggak ketemu Dan dimarahi oleh bos Bisa-bisa Aku itu Motivasinya itu Enggak jelas gitu Enggak naik terus Padahal kalau orang sukses kan Motivasinya setiap hari Naik terus Gitu ya teman-teman Nah hati-hati dalam menulis kalimat Karena kalimat tentu terkait Tentang makna Oke Makna yang baik Pasti Diawali oleh kata-kata yang benar Kalau kata-katanya salah Maka bisa Berdampak pada nasib Anda Oke teman-teman Oke teman-teman Tadi kita bersama sudah melihat video Kira-kira apa yang ada di pikiran Anda Ketika Anda sudah melihat video tadi Teman-teman Yang pertama Sebelum datangnya si perempuan itu Tulisannya apa kira-kira Bahasa Indonesia nya adalah Tolong saya loh Saya lagi buta gitu ya Maka enggak ada yang ngasih Speser pun uang Hanya sedikit Yang diberikan kepada dia Tetapi ketika tulisannya diganti menjadi It's a beautiful day And I can see it Saya tahu bahwa dunia ini indah Tapi saya tidak bisa melihat Dengan dirubah seperti itu Maka apa yang terjadi Perubahan demi perubahan Terjadi pada diri dia Terutama beberapa orang yang lewat Akan ngasih kepada dia Uang Oke teman-teman Nah sekarang saatnya Anda berlatih Dan Anda berlatih Akan didampingi oleh Mas Jawad Silahkan Mas Jawad Baik terima kasih Mbak Ibu Siti DJ Boleh tepuk tangan sekali lagi Untuk Ibu Siti DJ Dengan materi yang luar biasa Dan kita juga mendapatkan inspirasi Dari contoh-contoh yang sangat real Nah sekarang saatnya Bapak dan Ibu Mari kita berlatih Masing-masing Silahkan Nanti yang saya akan membagi Menjadi kelompok-kelompok kecil Setiap kelompok akan terdiri dari 3 orang Sehingga karena kita sedang ber56 Maka saya akan membaginya Menjadi sekitar 19 kelompok Dan nanti Kami persilahkan Bapak dan Ibu Untuk bergabung di setiap kelompok-kelompok tersebut Dan bisa sharing satu sama lain Apa yang akan di-sharingkan Silahkan di kertas yang berbeda Atau di lembaran yang Bapak Ibu siapkan Silahkan ditulis 6 poin ini Singkat-singkat saja Tidak perlu detail Yang penting Bapak Ibu bisa menceritakan Kepada teman-teman di dalam kelompok Masing-masing Seperti itu ya Silahkan dipersiapkan Saya beri waktu sekitar 2 menit Untuk mempersiapkan Apa yang akan diceritakan Jangan lupa like, share, dan subscribe